Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun Mereka tanam semuanya Berjumpa kembali bersama Mang Dewa Masih di channel yang sama Yaitu channel Dewa Tanam Channel yang membahas Semua tentang tanaman Mereka tanam semuanya Mudah-mudahan Mereka tanam semuanya yang sedang menyaksikan Video Mang Dewa ini Selalu diberikan keberkahan Dipanjangkan umurnya Dimudahkan rezekinya Dan selalu ada dalam Hidupan Allah SWT Amin Selamat datang Meng dewa ucapkan kepada Mereka tanam semuanya yang baru saja Menemukan channel Dewa Tanam ini Dan meng dewa ucapkan terima kasih Kepada Mereka tanam semuanya Yang selalu setia Menonton video dari Mang Dewa Pada video kali ini Mang Dewa mau membuat Irigasi tetes Untuk tanaman Likuan yu Seperti apa prosesnya Mari kita saksikan bersama Mereka tanam semuanya Ini adalah tanaman Likuan yu nya Yang dewa pasang Yang di depan rumah Ini ada 7 pot Dan nanti kita akan buat Irigasinya Untuk penyereman Secara tetes Barai tanam semuanya Ini adalah Kelengkapan dari Irigasi tetesnya Ini adalah set Irigasi tetes Yang bisa dibeli Dari marketplace Dan Mang Dewa sudah Sertakan di kolom deskripsi Link nya Untuk pembelian set Dari Irigasi tetes ini Kemudian alatnya kita Menggunakan gunting Ini Selang Untuk seluran airnya Ukuran 5 mili Kemudian ini adalah Untuk penyambung Ke keran Penyambungnya Kemudian Ini Ada Sil tip Dan ini Ada Nossel nya Dan ini Ada Buat Lancap Ke Tanah Dan Ada Penyambung Dari Pipa Atau Selang Ini Langkah pertama Kita akan Potong Selang Kurang lebih 30 cm Dan ini adalah Ukurannya Kita potong Menggunakan Genting Kemudian Kita potong Ukuran Kurang lebih 10 cm Untuk Menyambungkan Penyambung ke Nossel Ada 7 potong Dan ini ada 6 potong Kemudian Kita potong Lagi Untuk Saluran Dari Keran Menuju Ke Potnya Tambih 1 potong Setengah Nah Kalau Kalau Sudah Siap Seperti Ini Kita Mulai Merangkainya Ini Kita Langkai Ini Yang Seluran Utamanya Kita Pasang Terminalnya Ini Kemudian Yang Ukuran 30 cm Kita Masukkan Lagi Disini Seperti Seperti Ini Dan Ini Terakhir Kita Pasangkan Masaknya Bisa Diputar Untuk Mengatur Besar Kecilnya Air Yang Keluar Nah Ini Langkah Yang Sudah Selesai Lanjut Ke Pemasangan Keran Selanjutnya Kita Akan Pasangkan Ke Penyambung Nantinya Ke Keran Ini Kita Buka Dulu Kemudian Ini Mulai Sudah Masuk Seperti Ini Kemudian Ini Kencangkan Setelah Yaitu Masukkan Ke Bagian Yang Ini Ada Drat Masukkan Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Ke Sob Drat Dan Ini Masukkan Seperti Ini Nah Seperti Ini Sebenarnya Kalau Mau Langsung Ke Keran Bisa Ini Lewat Sini Ini Langsung Ke Keran Tapi Karena Settingan Dari Pipa Jadi Nanti Masuk Ke Pipanya Lewat Sini Ini Masuk Sini Nah Ini Nanti Dipasang Disini Ini Ada Stop Kerannya Ini Kita Coba Pasang Tidak Pakai Lem Dulu Karena Ini Mau Coba Aja Dulu Ini Kemudian Kita Buka Nah Kita Lihat Keluarannya Dari Nossal Nya Kita Keluar Airnya Nah Kita Cek Nossal Nya Nah Ini Sudah Ada Ini Kalau Besar Seperti Ini Karena Kita Tidak Merlukan Keluarannya Yang Banyak Netes Saja Kita Akan Kecilkan Ini Saya Bola Netes Kita Tinggal Pasang Ke Kot Untuk Menancapkan Ke Bagian Medianya Atau Tanahnya Kita Menggunakan Alatnya Ini Sudah Tersedia Dari Setnya Tadi Dan Kita Tinggal Cepok Seperti Ini Tinggal Tancap Kita Atur Jaraknya Mau Dimana Kita Tinggal Sesuaikan Nah Ini Kita Akan Tancapkan Disini Nanti Diarahkan Ke Dekat Batangnya Ini Untuk Pemasangan Dipot Terakhir Pasang Nah Seperti Ini Nah Kita Sudah Nyalakan Hasilnya Kita Lebih Bersan Kita Lebih Bersan Kita Kecilkan Setesannya Nah Cukup Itu Saja Video Dari Mangdewa Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Beraya Tanam Semuanya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh